Tim investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat memanggil pimpinan Ponpes Al Jaitun Panji Kumilang. Panji Kumilang disebut bakal hadir dalam pemeriksaan tersebut. Kepala Badan Kesbang Pol Jabar Lib Hidajat membenarkan soal pemanggilan itu. Dia pun mengungkapkan Panji Kumilang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan tersebut. Ya, sudah akan hadir. Kata Libsah dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat 23 Juni 2023. Siang ini pertemuannya singkatnya. Sebelumnya tim dari MUI Pusat maupun dari tim investigasi Jawa Barat kembali mendatangi Ponpesan Tren Al Jaitun yang berada di desa Mekarjaya, Kejamatan Gantar Indramayo. Tidak banyak memaparkan hasil. Namun tim pastikan Panji Kumilang diminta memenuhi undangan klarifikasi ke Gedung Sate Bandung. Ketua tim sekaligus Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Pusat Firdausya menjelaskan. Pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan Ponpes Al Jaitun. Dalam surat itu tim MUI baik dari Pusat maupun dari Jabar minta Panji Kumilang agar bersedia memenuhi undangan klarifikasi di Gedung Sate Bandung pada Jumat. Kita berharap sikap kooperatif ini akan menjadi kenyataan pada esok hari pertemuan. Sehingga berbagai hal yang selama ini menjadi kontroversial bisa kita bicarakan bersama-sama. Kata Firdaus kepada sejumlah wartawan di kantor Kejamatan Gantar pada Kamis 22 Juni 2023. Pelayangan surat yang ditujukan kepada Panji Kumilang itu dilakukan karena untuk memenuhi tugas MUI dalam melayani dan melindungi umat. Fungsi MUI kan melayani umat, melindungi, kemudian merespon berbagai hal yang kita anggap hal yang sensitif bagi umat. Makanya malam ini kita layangkan surat, ungkap Firdaus. Pelayan gawet-gawet, tenang gawet-gawet. Silahkan berorasi, tapi jangan melenceng dari apa yang... Tolong beri kami jalan untuk berneuvisasi dengan ubat-ubat islam.